Selamat datang di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tutorial tentang cara mengganti wallpaper di iPhone terbaru. Siapa nih teman-teman para pengguna iPhone yang masih bingung gimana sih cara mengganti wallpaper di iPhone ini. Nah, bagaimana yang kita tahu cara mengganti wallpaper di iPhone itu mudah sekali ya. Tapi yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bagaimana kalau misalnya kapasitas wallpaper di tempat kalian itu, di iPhone kalian sudah habis. Contohnya seperti ini nih. Nah, kalau untuk akses penggantian wallpaper kita ke bagian pengaturannya. Di sini menu pengaturan terus kita pergi ke bagian wallpaper. Nah, di bagian wallpaper ini kita baru bisa mengubah ya. Tapi posisinya di sini adalah seperti ini. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kalau untuk mengubah wallpaper baru kita bisa klik baru di sini. Nah, misalnya kita pilih salah satu wallpaper yaitu yang ini misalnya ya. Nah, ada batas wallpaper tercapai. Untuk membuat wallpaper baru Anda harus menghapus salah satu terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya untuk menghapus wallpapernya? Di sini kan biasanya ada history ya. History yang sudah biasa kita ubah wallpaper-wallpapernya di sini ada history-nya. Nah, biasanya kita akan ini nih, bingung. Gimana cara menghapusnya? Digeser ke atas nggak bisa. Nah, ternyata cara menghapusnya itu seperti ini. Jadi, kalian kembali aja ke bagian halaman awal. Terus kalian geser ke bawah seperti ini. Lalu kalian tekan lama. Nah, di sini adalah cara tercepat untuk kita mengubah wallpaper. Untuk menghapus stok wallpaper ini, supaya tidak ada ini, batas wallpaper tercapai, kita bisa hapus dengan cara geser ke atas seperti ini. Hapus. Hapus wallpaper. Gitu ya. Kita hapus lagi geser ke atas. Hapus wallpaper. Oke. Nah, setelah itu, kita baru bisa ganti wallpaper kita ke yang baru. Salahnya kita ganti yang ini. Oke. Kita klik tambah, lalu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Seperti ini. Kita klik selesai. Nah, sudah. Kita tinggal geser aja. Sudah selesai. Sudah selesai dalam mengganti wallpaper iPhone. Jadi, itu dia informasi hari ini tentang cara ganti wallpaper di iPhone terbaru yang wajib teman-teman ketahuan nih. Khususnya para pengguna iPhone. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Terima kasih.